Bagaimana caranya untuk bisa menerima diri sendiri dan menerima setiap takdir perihnya yang Allah SWT berikan karena terkadang saya mengeluh dan merasa beban ini sangat berat diberikan kepada saya. Bagaimana ya Ustazah? Jadi sebenarnya kamu ini tidak menerima diri ya, tapi menerima takdir Allah SWT dalam diri kamu. Begini ya, ini setiak seti underscore ca. Saya tidak mengerti nih bacanya namanya ini karena terlalu banyak huruf-huruf konsonan daripada huruf-huruf vokal. Setiak seti. Oke maafkan saya ya kalau saya tidak bisa bacanya nih. Ini adik-adik gen Z yang banyak nanya nih ya. Jadinya suka nulis namanya itu susah-susah saya bacanya. Atau memang namanya anak-anak zaman sekarang susah-susah gitu ya. Ini kan kalau nama saya ini kan gampang banget nih halimah gitu kan. Baik ya, bagaimana cara menerima diri dan menerima setiap takdir perih yang Allah SWT berikan. Pertama, kamu harus tahu bahwa apapun yang terjadi adalah dari Allah. Dari Allah. Itu kan, itu satu dulu. Dari Allah. Pokoknya apa aja, misalnya kamu ngaca gitu kan. Terus kamu mikir gitu kan. Ini kenapa ya hidung kok gak mancung gitu misalnya. Gak kayak hidungnya orang-orang tuh yang ada di tipi-tipi misalnya gitu kan. Nah kamu harus ingat tuh. Ini hidung dari Allah. Hidung made in Allah. Gitu ya. Dan itu hal pertama yang harus kamu ingat. Min Allah. Min Allah. Min Allah. Semuanya dari Allah. Dari Allah. Itu dulu kamu ingat. Kemudian yang kedua. Kamu harus tahu juga bahwa. Allah itu ketika mentakdirkan sesuatu. Ketika menetapkan sesuatu kepada siapapun. Itu Allah tidak akan menanggungkan beban di luar batas kemampuan manusia. Allah gak akan kasih kamu beban di luar batas kemampuanmu. Allah itu bahkan ngasih sakit nih misalnya gitu ya. Hanya yang sebatas mampu ditanggung sama orang. Sakit sih memang. Tapi itu batasan sakitnya itu kamu bisa tanggung. Gitu ya. Kamu bisa tanggung. Jadi kalau misalnya kamu lagi sakit. Kemudian sakit banget gitu. Kamu sebut aja Allah. Allah. Sambil kamu bilang ke diri sendiri. Sakit memang. Tapi kamu tahu. Allah gak akan menanggungkan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Artinya kita sanggup sebenarnya. Untuk menanggungnya. Gitu ya. Nah kalau kemudian Allah tahu kamu gak bisa nanggung. Itu Allah akan kasih pingsan teman-teman. Makanya orang kalau tabrakan itu jeder. Itu ya. Orang pingsan. Kenapa? Karena badan gak akan kuat terhadap sakitnya. Allah kasih hilang kesadaran gitu. Jadi Allah tuh memang gak akan pernah ngasih sesuatu di luar batas kemampuan kamu. Kemampuan badan kamu. Kemampuan fisik kamu. Nah yang kamu anggap bahwa saya nyerah. Saya udah gak sanggup lagi menanggung ini gitu. Itu bukan pada batas kemampuan badan kamu. Atau kemampuan diri kamu. Akan tetapi itu adalah pemikiran kamu. Itu adalah ilusi. Adalah halusinasi. Adalah delusi yang disampaikan oleh pikiran kamu ke dalam diri kamu. Gitu. Sebenarnya gak ada. Kamu pasti mampu menanggungnya. Kamu pasti kuat menanggungnya. Allah tuh maha tahu teman-teman. Kalau misalnya gak kuat kamu akan dibikin pingsan sama Allah. Kamu akan dibikin hilang kesadaran. Gitu kan. Nah makanya kenapa ada orang-orang tuh yang sampai hilang kesadaran dan jadi gila gitu kan. Karena itu adalah ketidakmampuan pikiran dia tuh sesudah dimasukin sama ilusi dan lain sebagainya. Dia terima aja sama hal itu. Ketakutan-ketakutannya itu diterima sama dia. Gak dikendalikan. Gak diolah gitu ya. Gak diolah apa yang ada dalam pikiran itu tidak diolah. Akhirnya kemudian jadi penyakit-penyakit yang membuat sampai dia hilang kesadarannya gitu. Nah kamu sebagai hamba Allah gak kayak begitu. Kamu harus tahu bahwa yang pertama semua takdir baik buruk semuanya datang dari Allah SWT. Kemudian yang kedua. La yukalifullahu nafsan ila usaha. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani diriku di luar batas kemampuanku. Allah tidak akan membebani dirimu di luar batas kemampuanmu. Itu yang harus kamu tahu. Kemudian yang ketiga. Setiap takdir Allah itu indah kalau kamu menjalaninya dengan baik. Kalau kamu hasilnya baik menjalaninya. Itu takdirnya itu adalah indah. Jadi kalau kamu lagi datang perih-perih yang kamu sebut perih-perih ini tadi ya. D. Itu kamu harus ingat satu hal. Ini keperihan kamu ini. Itu semacam. Kamu lagi sekolah terus kamu lagi dikasih soal-soal ujian. Gitu. Kamu lagi dikasih soal-soal ujian. Bukan soal ujiannya yang berat. Bukan. Yang masalah itu bukan soal ujiannya. Gitu kan. Yang masalah itu kalau kamu gak ngisi soal ujiannya dengan benar. Itu masalahnya. Jadi perih yang datang dalam kehidupanmu itu adalah soal-soal ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan di meja kelasmu itu. Di meja sekolahmu itu gitu. Kamu hanya perlu untuk diam, tenang, menjawab soal-soal ujian tersebut itu dengan baik. Gitu kan. Dengan baik itu yang kayak gimana. Yang sesuai sama yang cara Allah subhanahu wa ta'ala kasih tahu gitu. Kalau kamu lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi gitu kan ya. Maka soal ujian yang harus, maka jawaban ujiannya itu adalah dengan kamu bekerja, dengan cara yang halal, dengan kamu berdoa juga. Atau kalau perlu kamu juga sesekali memang kalau dalam keadaan-keadaan yang sulit gitu kan. Kamu datang ke tempat saudara kamu. Kamu kasih tahu keadaannya seperti ini. Kamu cerita kepada orang lain. Mungkin ada yang bisa membelikan solusi gitu kan ya. Atau ada yang bisa meminjamkan uang dulu dalam waktu yang singkat ini gitu. Selebihnya kamu bekerja, kamu mencari nafkah dengan cara-cara yang halal, sambil terus berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap masuk rumah baca surat al-ikhlas. Ini sekedar permisalan ya. Kamu jalankan ini terus gitu kan. Sampai kamu mendapatkan rejeki yang halal, kamu bayar-bayar hutang tersebut itu, hutang yang tidak berbunga, hutang kepada orang yang memang kamu tahu gitu bisa meminjamkan kepada kamu. Itu cara yang sesuai dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kamu menjawabnya dengan cara yang tidak benar, misalnya nih kamu lagi datang kesulitan ekonomi gitu kan. Kamu malah utang, pinjol. Abis itu pinjolnya kamu dapat uang, bukannya kamu bayarin hutangnya tersebut itu, kamu malah kemudian beli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu juga kamu perlukan. Maksudnya bukan yang memang darurat, bukan barang-barang yang sifatnya itu kepentingannya sangat mendesak gitu kan. Kamu belikan misalnya untuk sekedar kamu ngopi, kamu makan di kafe, kamu ini, kamu beli baju, kamu ini, apa segala macem gitu. Hal-hal yang di luar kemampuan itu. Yang akhirnya pinjolnya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Kamu kemudian bingung karena ditagi-tagi terus kamu pinjol lagi ke tempat yang lain. Ya akhirnya masalahnya jadi nggak beres. Nah ketika kemudian kamu jadi begitu besar bebannya, kamu kemudian jadi takdir Allah begitu perih. Bukan perih sayang takdirnya, kamu salah jawab soal ujiannya. Gitu masalahnya. Jadi yuk kembali kepada agama ini dengan cara-cara yang paling memang sudah diaturkannya seperti itu gitu. Dengan cara-cara yang paling indah. Mari jalankan syariat agama ini dengan benar. Jadi nggak ada yang, nggak ada takdir Allah tuh yang nggak mampu kamu jalanin gitu. Nggak ada. Yang semua takdir Allah SWT itu mampu untuk kamu jalanin dengan cara yang terbaik. Yaitu dengan cara yang mengikuti apa yang Allah SWT aturkan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kamu harus ingetin beberapa poin nih. Yang pertama, semua perih itu datangnya dari Allah SWT. Semua ujian-ujian buruk kayak kemiskinan, kayak rasa sakit, kayak dikucilkan orang, dibenci orang, ini apa segala macam gitu. Memang semua perih itu teman-teman sekalian datangnya dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, Allah SWT tidak akan memberikan sesuatu di luar batas kemampuan hambanya. Itu juga kamu harus ingat. Kemudian yang ketiga, Takdir Allah itu indah, teman-teman sekalian. Jika dapat, kamu menjalaninya dengan cara-cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah dengan menjalankan syariat agama Allah SWT. Sebagaimana yang Allah SWT sudah sampaikan dalam Al-Quran. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT? Artinya takwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan pasti akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kan selalu ada rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi itu coba kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kamu akan bisa melihat eh ternyata memang sih semuanya akan manis pada waktunya ketika kamu telah menjalannya sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Allah SWT. Ya sama aja kayak gambarannya kalau kamu di kelas, kamu dikasih soal-soal ujian. Kamu jawabin semuanya dengan cara-cara yang terbaik. Wah ternyata kamu jadi bintang kelas. Wah ternyata kamu mendapatkan beasiswa. Wah ternyata kamu mendapatkan hadiah-hadiah yang luar biasa gitu kan. Sesudah masa ujian tersebut berlalu. Nah sekarang selagi masih ada dalam masa-masa ujian tersebut, kamu jalankan dengan cara-cara yang terbaik. Begitu ya daya, insya Allah mudah-mudahan Allah SWT akan selalu menjadikan kita berada di dalam jalannya, akan terbimbing dengan bimbingan darinya insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Teruslah belajar, teruslah berguru, teruslah mendengarkan kajian, teruslah mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh. Dengan cara itu, insya Allah kamu akan tahu bagaimana para orang-orang soleh menjalankan ujian dalam kehidupannya insya Allah.